SLC Masal di tahun 2024 yang pertama kali tanggal 2 Februari hingga 8 Maret untuk manufaktur saja Namun ada banyak kekecewaan terkait SLC Masal yang pertama di tahun 2024 ini Banyak teman-teman yang gelombang 3 ataupun lulusan gelombang 3 tahun 2023 Sangat kecewa sekali terkait dengan SLC yang diturunkan di gelombang pertama di tahun 2024 Ada banyak SLC yang diturunkan terkait manufaktur dan juga fishing Namun di gelombang 3 sendiri masih sedikit yang mendapatkan SLC Mayoritas gelombang 2 dan yang lainnya Untuk hari ini tanggal 15 Maret ataupun kemarin yang diturunkan tanggal 15 Sejumlah 466 SLC yang diturunkan di tanggal 15 tersebut Dengan jumlah fishing ataupun teman-teman yang fishing mendapatkan SLC sejumlah 59 Dan manufaktur sendiri 207 manufaktur Sedangkan perempuan ataupun wanita juga mendapatkan SLC di tanggal 15 Maret Sejumlah 24 wanita yang mendapatkan SLC di tanggal tersebut Nah buat teman-teman sejumlah SLC yang sudah diturunkan Yang awalnya kuotanya 23 ribu untuk manufaktur dan 5 ribu fishing Ternyata sampai saat ini masih terdapat 1.500 lebih saja untuk SLC yang diturunkan di tahun 2024 pertama kali Jadi ada banyak teman-teman yang sangat kecewa terkait SLC di bulan Februari dan juga Maret tahun 2024 ini Terutama untuk teman-teman yang kolom 3 ataupun yang masih ada di data roster 11.000 ini masih banyak teman-teman berharap untuk mendapatkan SLC massal Di pertama kali tahun 2024 SLC massal mendapatkan SLC yang sangat banyak sekali Namun ternyata teman-teman yang gelombang 3 masih belum mendapatkan Tentu saja ini dijadikan perbincangan buat teman-teman di gelombang 3 Apakah ini ada terkait penyodoran untuk gelombang 2 terlebih dahulu Ataupun gelombang 1 yang disodorkan dan gelombang 3 tidak disodorkan oleh Sajang Di video saya sebelumnya sudah saya berikan informasi terkait penyodoran ke Sajang-Sajang Korea Bahwasannya tidak ada antara urutan teman-teman untuk menyodorkan ataupun sending data terlebih dahulu mendapatkan SLC Di situ juga sudah dijelaskan dalam video saya bahwa untuk SLC ini hanya pengguna yang bisa menurunkan Dan tergantung nasib kita sendiri-sendiri terkait untuk SLC diturunkan di tahun 2024 Ataupun di tahun-tahun yang lalu Jadi buat teman-teman yang masih berada di data roster kita berdoa saja Semoga di SLC harian kita mendapatkan SLC Dan di gelombang kedua nanti kita akan mendapatkan SLC sehingga kita bisa terbang ke Korea Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Salam kegagalan adalah kunci dari keberhasilan Anjum hasil Sampai ketemu di video selanjutnya